Hai weh editor kenapa editor ada tugas oh iya betul saya lupa ada tugas review kita tanya dulu ya sama ahlinya banget ya dia apa nih yang kita review nih kira-kira sekarang yang pentingnya apa nih yang kita review eh oh iya review yang enggak pengedan yang mana nih TV paling Facebook nih ini aja nih ini puluh doain Smart TV dari saat nih Oh ini cocok nih buat saya review nih hari 32 ini dari sebiak YouTube digital semuanya bisa oke deh kali ini saya akan review video ini jangan pindah channel kemana-mana cekidok cekidok oke sesuai janji kita review produk dari sap ya sebelumnya biar suaranya jelas maaf nih saya buka dulu ini oke kali ini saya akan mereview produk dari sap tipenya disini yang 32 inch ya dan tipenya lc32x 4500i Oke kita lihat dulu fiturnya dari luar ya oke kameramen sini lihat oh iya kenapa rambutnya berantakan rambutnya berantakan izin dulu saya wah kemana sih situ ya oke oke lanjut ya di sini kita punya 32 inch ini tipenya Smart TV ya kita lihat disini untuk fiturnya sendiri di sini dia sudah bisa screen mirroring kemudian dia bisa browsing juga ya udah ada browsernya kemudian fitur andalan nya juga dia sudah di QC dengan seven shield nanti kita jelaskan dan fitur andalan lainnya dia memiliki sound reflektor ya Nah disini bisa dilihat nih sound reflektornya kemudian disini tertera juga dia sudah memiliki port HDMI dan fitur YouTube sudah digital juga kemudian untuk audionya dia dilengkapi dengan Dolby tentunya suaranya pasti bagus oke untuk selanjutnya kita unboxing check it out kita lihat dulu ya kita lihat dulu ya yang sudah di include kan di dalamnya seperti biasa seperti biasa remote ini sudah ada tombol untuk browsenya browsernya dan YouTube nya untuk tombol-tombol lainnya seperti remote biasanya ya oke oke kemudian ada kaki warna silver kita buka stero pom nah ini ada ini produknya oh disini ada kartu garansi ya ini kartu garansi ini kartu garansi panduan kartu garansi panduan baterai dan umur kaki 4 oke lanjut oke untuk nah untuk inputnya ya ini tampilan belakangnya ada untuk in port lan ya untuk internetnya kemudian disini ada input 3 atau kabel RCA 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 kemudian disini ada lagi port antena USB dan HDMI nya 2 disini ada untuk audio out juga ya dan ada tombol power oke lanjut instalasi sekarang ini produknya sudah terinstal untuk fisiknya seperti ini ya bisa dilihat ini yang disebut sound reflector nya nah ini tadi kakinya yang warna silver sudah dipasang dengan masing-masing bautnya 2 ya oke kita nyalakan langsung disambut dengan logo wow ayam berencati artigma nah disini nanti untuk setting awalnya pilih bahasa ya bahasa Indonesia tentunya bagi yang jago bahasa Inggris bisa pakai bahasa Inggris ya untuk lokasi Indonesia Indonesia karena kita di kerawang Indonesia Barat ya untuk kode pos bisa di blur dulu mungkin hahaha oke kita pakai kode klub jambe enter nah disini ada untuk penggunaannya apakah untuk rumah atau toko karena kita untuk penggunaan toko kita pilih toko ya maaf oke untuk selanjutnya pencarian channel kita lanjut dengan fitur Smart TV nya yes nah ini tadi sebelumnya ada untuk kabelan nah disini ada pilihannya terlihat kita mau menggunakan internet apakah penggunakan kabel siber kabel ya disini atau yang near kabel atau wifi nah gambarnya juga berbeda nah kalau misalnya enaknya wifi sih sekarang mah ya oke lanjut ada untuk ininya juga terus setujuannya juga klik setuju dan selesai oke kita lihat menunya nah ini untuk menu Smart TV nya dia ada YouTube browsing dan multimedia tentunya jadi untuk multimedia ini 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 fitur ini untuk flash disk ya nah kalau kita semisalnya colok flash disk nanti untuk video musik dan foto bisa langsung terbaca oke kita back dulu kemudian ada jaringan rumah dan screen mirroring di video sebelumnya sudah kita jelaskan screen mirroring itu untuk koneksi HP langsung ke TV jadi nanti untuk tampilan HP bisa ada di TV menggunakan screen mirroring ini untuk yang ini dia masih menggunakan yang Android ya oke lanjut iya maksudnya untuk HP Android kalau HP Apple mau screen mirroring kesini masih belum bisa soalnya ini belum support Apple Airplay sebelumnya juga sudah kita jelasin di video sebelumnya oke kita lihat gambarnya nah ini berhubung kita buat videonya ini Agustus ini masih dalam rangka promo sub Agustus ya bisa dilihat ini untuk video full HD nya sudah support untuk suaranya kita coba di 25 ya oke jadi suaranya itu dia menggunakan fitur sound reflektor jadi dari sini sound reflektor nya jadi reflektor itu seperti pantulan dari suaranya yang kesini nanti reflektor langsung ke audience karena ini sudah Dolby tentunya suaranya bagus oke lanjut untuk koneksi wifi nya di menu ya nah untuk di menu nya sendiri ada pengaturan Smart TV di sini ini pengaturan Smart TV nya dia bisa dilihat ada dashboard pengaturan internet kendali jarak jauh wifi tampilan jam siaga screen mirroring ini kalau misal dengan seri yang analog atau yang digital seri seri SA4200 bedanya di yang Smart TV ini ada menu ini menu Smart TV jadi untuk internet nanti bisa diaksesnya dari sini ya ada pengaturannya nah nirkabel kalau kita pakai wifi nanti tinggal pilih aja pengaturan nirkabel kemudian kita bisa searching wifi nya disini oh dia mencari nah nanti tinggal connectin aja kalau semisal wifi nya di password tinggal masukin password setelah connect nanti kita bisa nikmatin YouTube atau Googling atau cari-cari konten di browse juga bisa oke untuk yang terakhir inputannya ya nah untuk inputannya tipe tipe ini sudah support digital nah tentunya analog juga bisa kemudian tadi HDMI 2 ya port nya tadi sudah kita lihat nah input 3 ini yang tadi kabel merah putih kuning dan GSD oke tentunya produk sub ini juga dibekali dengan garansi yang tentunya jadi nilai utamanya ini 5 tahun ini termasuk panel dan sudah oke tentunya tidak kalah dengan produk-produk baru saat ini adalah yang lagi banyak iklannya oke oke saya rasa cukup review dan unboxing nya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa ikuti terus channel kami dan update produk elektronik dari kami tentunya dan jangan lupa juga like, subscribe, share, dan tonton video selanjutnya terima kasih thank you selamat menikmati